Pemilisan rumah seorang kakek di Kabupaten Ngawi ludas terbakar. Bahkan pemilik rumah mengalami luka bakar serius. Kini korban menjalani perawatan di era sudi Dr. Suratongawi. Kobaran api membubung tinggi di kawasan pemukiman padat penduduk di Dusun Sidomakmur, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Kabupaten Ngawi pada Jumat Siang. Kebakaran terjadi pada rumah milik Soekardi, 65 tahun. Api dengan cepat membakar seisi rumah yang berdindingkan dari kayu tersebut. Penghuni rumah berhasil diselamatkan warga melalui selah-selah tembok. Saat itu korban tinggal sendirian di rumah karena ditinggal anak dan cucunya yang sedang bekerja. Sementara dengan alat seadanya, warga juga berusaha memadamkan kobaran api. Sembitnya jalan menuju lokasi kebakaran membuat petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk mendekatkan kedaraan pemadam ke titik lokasi api. Petugas PMK memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk memadamkan api, termasuk melakukan pembasahan di sekitar lokasi. Kita melihat dari kejauhan, mas. Dari situ warga langsung menyerbu ke lokasi, kemudian untuk mencoba untuk penyelamatan, proses penyelamatan. Tapi di dalam ada orang? Ada satu pengguni namanya Pak Kardi, kebetulan secara fisik memang tidak sempurna dalam artian ada gangguan. Jadi kemudian beliunya mencoba untuk menyelamatkan diri, kemudian direvakuasi oleh warga sekitar. Ada informasi kalau ada kebakaran di RT 19 selain Pemadam Makmur. Anggota kami dari unit pemadam kebakaran meluncur ke TKP dan alhamdulillah sampai ke TKP. TKP kami kerja maksimal dalam pemadaman dengan dibantu oleh masyarakat diitar. Dan kurang lebih setengah jam karena rumah yang terbakar itu dari semua dari kayu, akhirnya lulus. Hanya saja alhamdulillah yang pengguninya rumah, satu orang namanya Pak Kardi, bisa diselamatkan. Sekarang ke rumah sakit ada sedikit kebakaran. Akibat kejadian tersebut, seluruh rumah beserta isinya habis terbakar, termasuk pemilik rumah mengalami luka bakar cukup serius hingga menjalani perawatan di RSUD Dr. Suroto Ngawi. Itu Wahyu, CTV Ngawi.